Nah, informasi berikutnya terkait satu yang terkait orang yang suka banyak makan, ini termasuk, aku juga suka banget, ini mie instan. Nah, memang, tapi sebenarnya Kementerian Kesehatan Taiwan, pemirsa ini menemukan kandungan zat yang dapat memicu kanker pada salah satu produk mie instan asal Indonesia. Ya, mie instan disebut mengandung etilen oksida yang dinilai berbahaya. Di balik rasanya yang nikmat, akhir-akhir ini muncul pemberitaan yang mengatakan bahwa mie instan yang sudah go internasional ini ternyata mengandung zat memicu kanker. Bahkan sudah ditarik peredarannya oleh negara di Taiwan dan juga Malaysia. Lalu bagaimana dampaknya terhadap para pedagang dan juga pecinta mie instan? Ya, mungkin bisa jadi begitu. Karena emang dari dulu banget kan, dari mulai kecil kita udah konsumsi itu. Itu kabarnya muncul sekarang gitu. Jadi ya, gak yang khawatir yang gimana-gimana sih gitu. Lebih ke depannya sih, Pak. Maksudnya kita kan gak tahu nih sumber penyakit dari mana. Kadang kan pemicu kanker kan ketahuan ketika kita udah mulai meranjak dewasa. Itu sih. Salah satu pecinta mie instan, Rahman mengatakan, perlu adanya tindak lanjut kepastian mengenai pemberitaan ini. Demi keamanan dan kenyamanan para konsumen. Untuk penyetup peredarannya sih, lebih baiknya dipublish lagi ya untuk berita-berita tentang tadi kanker itu ya. Agar masyarakat dan pecinta ini bisa lebih aware lagi untuk hadap itu. Kendati adanya pemberitaan miring mengenai kandungan zat berbahaya ini, pedagang yang telah diwawancarai oleh tim liputan CNN menyampaikan bahwa belum mengetahui adanya kebenaran berita tersebut. Hingga saat ini, kegiatan penjualan masih berjalan seperti biasa. Oh untuk kalau konsumen sepi itu sih gak ada kekhawatiran lah, soalnya kan konsumen bisa memilih antara dia mau atau enggaknya gitu lah. Ya ada sih, ada khawatir juga. Takutnya kan pembeli kalau lihat berita itu jadi gimana gitu, jadi gak minat apa gimana, jadi takut, takutnya kayak gitu, jadi pembeli berkurang. Ya nama jualan ya optimis aja, jualan kan kadang ada sepinya, ada ramenya gitu. Hingga saat ini, Bepom telah memerintahkan pelaku usaha termasuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Merdeka TBK untuk melakukan mitigasi risiko demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Rafis Arinugraha, Fordanto Bimantoro, Jakarta. Rafis Arinugraha